Usai kehebohan wabah penyakit COVID-19, warga dunia kembali digegirkan dengan serangan penyakit cacar monyet atau monkeypox. Penyakit tersebut mulai mengkhawatirkan lantaran penularan yang mulai mewabah di sejumlah negara termaksud Indonesia, di mana beberapa waktu lalu ada temuan satu kasus. Di kota Kendari, Sulawesi Tenggara, wali kota Sulkarnaid lebih dini mengingatkan kewaspadaan terhadap penyakit menular ini. Wali kota sudah menginstruksikan jajaran Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit untuk waspada penanggulakan penyakit tersebut. Wali kota juga menghimbau warga agar tetap tenang terhadap fenomena penularan wabah ini, dan segera melapor bila ada temuan gejala penyakit monkeypox di masyarakat. Kita sudah siapkan tim di Dinas Kesehatan Kota Kendari, kemudian melakukan antisipasi, sehingga kita berharap masyarakat tetap tenang kalau misalnya menemukan ada fenomena yang mencirikan hal tersebut, segera lapor di fasilitas kesehatan yang kita punya, di puskesmas boleh, di rumah sakit juga boleh, sehingga kita segera tertanya. Cacar monyet adalah penyakit zonesis langkah yang disebabkan infeksi virus monkeypox. Dari data sejumlah sumber menyebutkan, gejala awal cacar monyet menyebabkan demam, sakit kepala, pembengkakan kelenjar getah bening, nyari punggung dan otot, ruam, pintik merah, dan lepuh berisian cairan bening di permukaan kulit. Dari Kendari Tim Liputan Sultra TV, melaporkan.